Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Firlandu di Gadget Digital kali ini kita akan bahas tentang Huawei Nova 7 yang sudah dapat OS Harmony oke Nova 7 ini udah saya saya rebrand saya rebrand jadi Tiongkok punya ya jadi Tiongkok punya nah mari kita cek di system about nah ini adalah about phone dari ponsel saya ya ya ini sudah menggunakan room Tiongkok dengan kode jeffan20 ya ya lalu untuk firmwarenya C00 kalau Indonesia C301 nah ini sudah saya rebrand jadi Tiongkok punya nah ketika sudah saya rebrand maka otomatis saya bisa install Google ya jadi Google Google nya bisa digunakan jadi saya bisa install full-full Google dengan full notifikasi juga bebas restart juga ah oke hasil juga dan keuntungan lainnya adalah saya sudah mendapatkan Harmony duluan jadi kita akan sedikit preview ya bukan review ya review aja apa aja sih yang ada di Harmony bedanya ini apa aja gitu loh Harmony OS dengan emui apakah itu Oh Android Vogue ya sepertinya kata orang Nah kita akan lihat dulu Android Vogue apa sih Oke ini dia kategori Android Vogue Android Vogue itu ada color OS ya color OS termasuk Android Vogue Cyanogen yang terkenal aja ya Fire OS yang saya pernah dengar nah termasuk Harmony OS ini juga termasuk Android Vogue sudah dikategorikan oleh Google adalah sebagai Android Vogue di Wikipedia ya lalu lain Age OS micro G Nokia X platform nah ini adalah Android Vogue Android Vogue itu apa nah ini kita baca dulu ini Android Vogue definisinya adalah eh based on Android ya based on Android jadi berdasarkan hasil dari Google Android Vogue itu cornya itu atau bisnya itu adalah Android Android Open Source atau AOS B orang bilang bilangnya ya jadi eh itu adalah Android tapi di cook atau dimasak ulang dimasak ulang dimasak ulang lalu dibikin lah dengan nama OS baru seperti Harmony Color OS Fire OS micro G dan segala macem nah disini ada juga pertanyaan is Harmony OS Android ya jawabannya ya jelas berarti karena dia adalah Android ya otomatis Harmony ini adalah Android OS ya karena dia dibander dan ada isu-isu juga katanya Harmony ini juga akan dan nanti akan dikembangkan lagi ya akan dikembangkan lagi ini adalah peralihan yang biar terlihat smooth ya terlihat smooth biar enggak biar enggak apa namanya biar enggak kaget jadi aplikasi-aplikasi Google itu masih bisa digunakan nah denger-denger denger-denger nih ya katanya ya katanya katanya akan dibikin bener-bener berbeda nanti termasuk installernya nggak apk lagi katanya ya tapi saya nggak tahu ini denger-denger sih seperti itu oke nah mari kita cek untuk di sistem pembaruan nah di sistem pembaruan karena saya sudah menggunakan Room Tiongkok dan memang Room Tiongkok mendapat duluan nah ini ya ini ini adalah Harmony Harmony 20 jadi udah nggak 11 M11 segala macam lagi dia jadi 2 0011 C 00 E kita cek kita cek apa aja sih yang ada di sana oke ini boleh dicek pembaruan apa aja yang ada di sini panjang ya penjelasannya spark sparking new instructions Harmony home screen control center yang berbeda ya service center smart folder Harmony OS font hai 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 smart office smart home seamless performance uninterrupted task oh oh air air tight air tight security at guard privacy and security compliance terus certifications terus update note ya disuruh backup dulu kita kalau mau update kita cek lagi cengok 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 yang kedua oke nggak ada lagi jadi banyak sekali kebaruannya dan kalian perhatikan ini ini gede nya gede nya sekitar 6 hampir 6 giga ya hampir 6 giga gede sebalik dan ini sudah saya download lalu kita sekarang tinggal install dia akan restart nanti kita tunggu apa aja yang baru di Harmony OS oke sudah selesai eh ya cek untuk tampilan depannya itu masih sama ya seperti ini masih Huawei nggak ada penambahan-penambahan dengan Harmony OS atau apa cuman Halo ini biasanya ada apa namanya power by Android ya di sini ya atau apalah gitu sekarang udah nggak ada lagi sekarang langsung muncul Harmony OS animasinya cukup simpel sederhana nggak ada warna warna apa-apa kecuali ini warna biru di apa namanya di huruf punya ya Oh ini ada ada biru ini nggak tahu apa artinya dan animasinya hanya eh apa namanya kayak kayak bayangan aja ya bayangan yang berjalan suat-suat gitu nah jadi nggak ada sesuatu yang signifikan bahasa Tiongkok mungkin nanti untuk yang global akan dapat mungkin ini tulisannya bahasa Indonesia saya nggak tahu ini atau bahasa Inggrisnya ini nggak tahu ini artinya apa tulisannya apa silahkan kalian Google Translate aja oke kita tunggu lagi video akan saya percoba oke sudah selesai mari kita tunggu lagi apakah oke sudah selesai oke saya dulu ya ntar ya yuk lagi masuk ah anda service and experience kita baca dulu basic service statement update enable Hedgeman service mobile H online number identification service center AI life services AI touch AI lens change experience experience oke kita next aja ya kali ya next wow what is this shot camera model oke rearrange camera model oke control panel make your device work together better than ever before by controlling a super super device nice enhance performance fastest and more reliable than ever apps guard protect your device by checking whether applications are safe before they are installed hmm ini bakal ribet lama jadinya nginstall service center oke group midtime call haaaa kita bisa midtime rame-rame nih kalau kemarin kan midtime cuma berdua doang sekarang bisa midtime rame-rame oke welcome to our to your new home kita oh ini ininya ya apa namanya kayak desktopnya ya tampilan awalnya ya tampilan awal atau launchernya oke kita apply aja kita menggunakan launcher go eh eh apa ini oke hmm shell ya oh saya dapet shell ya oh good bagus banget oke 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 apa lagi saya web dari tengah ke bawah keluarnya ini search ya search kiri ke kanan oke ini kayak android news ya android news feed ada feednya silaham ngecam ada aplikasi ada aplikasi favorit application dan lain-lain hmm ini jadi agak berantakan sih tadi harusnya folder-folder semua di depan tapi karena ada ini jadi dia balik ke sini semua ke halaman 2 oke jadi berantakan nanti kita susun lagi oke kita cubit dulu apa aja yang ada di home screen layout 5x6 oke tetep eh show widget bar assistant today oke kita align transisinya masih sama kayak android ya ini nggak ada beda jadi di phone aja kayak gitu ya masih bisa backnya juga gini masih gesture ya gesture wallpapernya apa aja wow banyak oke wallpapernya terus kita swipe dari atas ke bawah eh apa ini swipe down from here dari sini untuk notification panelnya dari sebelah sini ya dari sebelah sini kalau ini tadi bukan waktu oke exit lu coba kita swipe dari sini oh dari sini kita menemukan control panel seperti ini hmm sama aja sih ya nggak ada beda cuman eh kayak mirip-mirip eh mirip-mirip handphone sebelah nih eh eh yang pakai MUI ya MUI MUI eh ini MUI MUI eh MUI oke kita coba dari sini cek oh ini notifikasi oke notifikasi kalau ini control panel dari sini control panel ya sama sih ya sama kayak ini tetangga sebelah juga oke kita coba pastikan dulu untuk Google ya apakah Google nya work nah Google nya tetap work apakah bisa download oke kita coba download ya kita coba download Facebook eh Turbo VPN aja kita coba download ya bisa oke aplikasinya jalan jalan gak ada isu untuk aplikasi yang sudah kita install itu semuanya berjalan dengan baik oke kita lihat setting kontrolnya sama ya gak ada beda sama coba kita oh ada HMS Core apa ini oke oh ads apa advertising ada covid contact shield ada Huawei analytics stop sharing auto update oke HMS Core ada sistem update wow navigasi ah masih sama aja sih ya ada developer option nya juga sih ini Android sih ini Android eh sorry kita cek software update nya current patch nya current version nya udah ada semua ya software is up to date eh patch 01 Harmony OS sama sama dengan MUI gak ada beda ya ada app guard nah ini yang dibilang tadi disable aja ini ternyata bakal bakal lama kalo nginstall ah udah lambikan aja ntar ntar saya disable lalu kita cek about phone di about phone seperti ini tampilannya gak ada beda cuman diganti aja yang tadinya MUI jadi Harmony OS Cm20 tetep ini turbo Harmony OS semuanya Harmony status nya gak ada beda gak ada beda oke apalagi yang baru ya yang baru selain itu Google nya juga masih oke masih work di selain account Google nya kok masih ada semua masih bisa sync semua kita coba cek lagi ini ya kita coba cek notification push notification push notification push notification masih lancar kah masih lancar oke ya apa yang baru ya selain tampilan biometrik biometrik masih sama app app stream dan segala macem ini juga masih sama gak ada beda more autofill masih jadi gak ada beda ya bedanya dimana ya bedanya hanya ditampilan aja jadi lebih eye caching dan oh 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 gitu ada eh lucu ya tampilannya ada kayak kayak di dalam folder lagi itu coba kita cek update let's see ada 5 update kita update aja apakah berhasil pending 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 nah kenapa gak mau update oke kita tunggu aja harusnya sih jalan oh ini jalan kok oke chrome belum download oh dia lagi download selain tampilan app gallery nya sekarang sama aja gak ada beda apa ini audio aksesoris manager oke kita update oh buat ini ya buat EWS lalu apalagi yang berbeda gak ada lagi kita coba cek di my huawei mana my huawei saya oh gak ada mana ya coba kita cari my oke ini ada oke coba kita cek my huawei apakah masih sama tampilannya oh bahasanya kok kenapa bahasa Mandarin gini ya hmm 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 oke coba saya cek apakah settingan untuk eh country nya oh country nya masih China oke kita rubah dulu ke Indonesia oke kita rubah ke Indonesia apakah ada oh gini kita aktifin masih ada mental behavior analysis aktifin semua oke kita back eh switch region ya oke yes oke sudah switch ke Indonesia tampilannya kurang lebih sama ya gak ada beda under warranty benefit nya tetap Indonesia ya terdeteksi nya meskipun udah dari brand lalu lalu yang lain oke ini apa ini ya promo promo dari huawei udah gak ada lagi ada lagi yang beda hmm nah saya akan kasih tips oke terakhir ini akan saya kasih tips gimana sih saya di room tiongkok bisa dapat support eh Harmony OS oke yang pertama itu adalah kalian rubah dulu bah dari sini ya kalian rubah dulu dari app gallery itu kalian rubah dulu ke setting lalu eh mana ya nah country and region nya diganti ke Chinese atau Tiangkok change oke nah kalian rubah dulu ke Tiongkok setelah kalian rubah ini ke Tiongkok lalu kalian juga rubah my huawei nya eh my huawei nya mana dia my huawei tadi nah ini kalian rubah juga my huawei nya untuk settingannya ini ke Tiongkok lagi nah setelah kalian rubah semua ke Tiongkok kalian cari di google huawei club ini untuk Nova 7 ya kalau untuk P40 P40 pro itu tinggal langsung aja dari my huawei di sini di sini ada yang namanya update ya di support ini ada di sini ada icon update nah tinggal di update aja itu langsung otomatis bisa download Harmony OS nah tapi kalau untuk Nova 7 karena Nova 7 ini belum official harusnya di bulan Juli ya nah kita bisa duluan menikmatin dengan cara kita cari huawei club download aja namanya huawei club ini terima kasih 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 Enggak ada bedanya Jadi ini benar ya Android Vogue Yaitu Android yang dimasak ulang Dimasak ulang jadilah dia Harmony OS Dan kita tunggu perkembangan Harmony OS Untuk versi-versi selanjutnya Apakah tetap akan seperti ini Atau akan ada perubahan-perubahan yang signifikan Ya gini doang sih ya Ini super device Oh ini untuk screen collaboration kalian Oke ini pasti bakal borosin baterai ini pasti Kita cek baterainya Tampilannya begini sekarang Sama sih ya Sama sih sama-sama Oke Usage hardware Software Screen on time Sama Sama Nggak ada beda sih Oke Hampirannya sama Apalagi yang mau dilihat Ini display size Small Sama Teratur Screen resolution Smart resolution Dynamic Sama More Sama juga Sama juga Enggak ada beda Enggak ada beda Enggak ada beda No connection Suayu high core Coba kita cek Mobile device Management Sama Personal hotspot Sama Mobile data 5G 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 nya cuma 1 SIM doang ya Enggak bisa 2 SIM Sama Enggak ada beda Colt Support Ada Oke Apalagi yang pengen kalian lihat Tulis aja di komentar bawah ya Nanti akan saya ulit-ulit lagi Saya akan Coba cek lagi Oke sekian Untuk review Harmony OS Gak ada yang baru Nothing special Ya Hanya begini aja Ya Nothing special Oke Begitu dulu Untuk Review nya Huawei Harmony OS Thank you Sudah mampir Kalian nonton Di Channel saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cheer